Al-Ayahdaro Kullal Hadar Peringatan keras untuk jangan sampai Peringatan yang keras bagi para Ahlul Quran ini Jangan engkau menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghasilan yang engkau keruk darinya kekayaan Misalnya kita menjual ayat-ayat Allah Menjual ayat-ayat Allah itu dari mulai baca Misalnya saya baca ya Boleh baca Saya baca satu ayat Satu surat Tarifnya 100 ribu Atau misalnya mau belajar Dapet ijazah Belajar boleh Belajarnya gratis Nanti pengijazahannya Matan Tufatul Adfal 200 Jazari 500 Untuk pengambilan sanada Al-Quran 2 juta Satu riwayat Dijual Ini gak boleh Dijual seperti itu gak boleh Tapi kalau ta'lim Pengajaran nanti ada pembahasan tersendiri Ini dalam konteks menjual langsung Seperti itu Kalau dalam ta'lim Beda lagi nanti Ada pembahasannya Ini dalam konteksnya baca Dalam konteksnya itu langsung Seperti itu Jangan jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang Antum jadikan Mengeruk kekayaan darinya Yata kasab Ini benar-benar dikeruk kekayaan darinya Mentang-mentang antum suaranya enak Siapa nih Yang mau jadiin saya jadi imam Murah lah tarifnya jadi imam Kiamulail Per malam cukup 500 ribu Kan sekarang banyak yang begitu Iklanin malah Emang iklankan diri Ya banyak Benar Saya sering dapet broadcast Siapa yang mau menjadi Siapa yang masjidnya mau menerima imam muda Dengan suara Masjidil Haram katanya Ini jual ini namanya Gak ngajar soalnya dia Jadi imam kan Gak ngajar Kalau ta'lim beda lagi nanti Kalau ngajar beda lagi Seperti itu Atau misalnya ada orang Minta-minta Di pinggir jalan Bacanya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Quran Menjual ayat-ayat Allah Gak boleh minta-minta kayak gitu Gak boleh Mau minta-minta Minta-minta aja Gak usah baca-baca ayat Al-Quran Begitu Jadi haram Ya Seperti itu Jadi gak boleh Hati-hati Hati-hati Jangan jadikan Al-Quran Sebagai sumber Penghasilan Yang kita mengeruk darinya Fabod Atau misalnya Dalam beberapa event Misalnya Orang yang hafal Al-Quran Suaranya enak kan Kadang-kadang ada tuh event ya Eh ada tasmian 30 juz Antum yang mimpin Wani biro Wani biro Sekali hatam Paketan aja Paketan Sekali hatam 2 juta Kalau yang sebagai Kita yang mengundang Harus menghormati Tapi antum Sebagai yang diundang Maka jangan jadikan itu Sebagai Sumber penghasilan Yang ya tekes Seperti itu Misalnya Kalau ada Pernikahan Suka ada kan Yang diundang Jadi pembaca Al-Quran Maka hati-hati Orang yang mengundangnya Wajib Memberikan penghargaan Yang tinggi Tapi antum Sebagai yang diundang Jangan jadikan hal tersebut Sebagai Apa istilahnya Aji mumbung Aji mumbung Wih musim pernikahan Bulan syawal Biasanya kan begitu Tarifnya murah Tetap tidak boleh Karena bukan untuk itu Al-Quran Kita baca Bukan untuk itu Al-Quran Kita sampaikan hafalan Begitu Telah datang Riwayat dari Abdurrahman bin Shibli Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Dan jangan cari makan Dengan bacaan Al-Quran Jadi gak boleh cari makan Dengan bacaan Al-Quran Mentang-mentang suaranya enak Hafalannya banyak Kita kemudian Jadi cari makan dengan itu Gak boleh Dan janganlah Engkau terlalu jauh Tajfu Kering Menjauhi Janganlah engkau terlalu jauh Dari Al-Quran Dan jangan guluh Jangan berlebihan Jadi yang sedang-sedang saja Interaksi dengan Al-Quran Nanti ada pembahasan Interaksi dengan Al-Quran Itu seperti apa Jangan terlalu jauh Jangan terlalu guluh Seperti itu Dari Jabir bin Abdullah Dari Nabi SAW Dari Nabi SAW Bacalah Al-Quran Ini Nabi bersabda kepada para sahabat Sebelum nanti di akhir zaman Datang orang-orang yang baca Al-Quran Seperti Membacanya ini Seperti Menegakkan Anak tanah Seperti menegakkan Anak tanah Maksudnya apa Para ulama Tafsirnya itu Seperti ini Tafsir itu adalah Orang-orang yang bacanya bagus Suaranya enak Itu tafsirnya Tafsirnya seperti itu Jadi hati-hati Orang yang suaranya enak Bacanya bagus Hati-hati Kena hadir ini Karena disini Tafsir menegakkan Seperti tegaknya anak panah Itu adalah Orang-orang yang bacanya bagus Suaranya enak Jadi kata Nabi Bacalah Al-Quran Sekarang perbanyak baca Al-Quran Jangan engkau Berhenti baca Kenapa Karena nanti Akan ada orang-orang Yang membaca Al-Quran itu Dengan suara yang bagus Bacaannya bagus Makhlud sifatnya sesuai Tajwidnya sempurna Tapi mereka ini Tergesa-gesa Meminta upah Bukan Bukannya menunggu Balasan dari Allah Maksudnya begitu Tajwid Pakai ain Menggesa-gesa Apa istilahnya? Menyegerakan Tajwid Menyegerakan Tapi kalau pakai Hamzah Tajwid Artinya menunda Jadi beda ain sama Hamzah Maknanya bertolak belakang Ya ta'ajjaluna Berarti antum Terburu-buru Baca pengen dapat upah Baca pengen dapat upah Baca pengen dapat upah Mentang-mentang bacanya bagus Ditampil di depan umum Langsung minta upahnya Pada saat itu juga Gak boleh Bukannya minta pahala Dari Allah Tajwid Kita tunda Pahalanya minta Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rawahu Abu Dawud Bima'nahu Riwayatin Sahal bin Sa'ad Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari Sahal bin Sa'ad Dengan makna yang Sama Serupa Begitu Maknahu Maknanya adalah Yata'ajjaluna ajrohu Ima bimalin Aw im Wa imma Bisum'atin Wa nahwiha Entah itu kita meminta imbalan berupa harta Atau meminta imbalan berupa pujian dari manusia Minta-minta suaranya bagus Upload lah Upload Kalau zaman sekarang gitu ya Upload dari Instagram Like-nya berapa sih? Like-nya berapa? Itu berarti sudah takjil Sudah ingin segera mendapatkan balasan dari Dari manusia Minta-minta suaranya bagus Kita baca Minta like Minta share Bahaya Khawatirnya kena hadith ini Ini konteksnya baca Konteksnya membaca Kalau taklim nanti beda Ada pembahasan khusus ya Terima kasih yang lain Wa'an Fudail ibn Amr Dari Fudail bin Amr Rahimahullahu ta'ala Qal Mengatakan Dakhola rojulani Masuk Dua orang Min ashabin nabi Dari kalangan sahabat nabi Masjidan Kedalam sebuah masjid Ada dua orang Masuk kedalam masjid Falamma salamal imam Ketika imam telah salam Qomar rojulun Salah seorang dari mereka berdiri Selesai seorang ada yang diri Ngapain diri? Bukan ngasih tafsiyah Tapi apa? Fatala ayatin minal quran Mungkin Karena suaranya bagus Suaranya enak Bacanya bagus Dia kemudian membaca Al-Quran di Tengah-tengah jamaah Suaranya bagus Tapi Thumma sa'ala Setelah itu Minta duit Imam salam Dia diri Baca Al-Quran Selesai baca Al-Quran Thumma sa'ala Kemudian minta duit Fakola ahaduhuma Temennya yang tadi Datang bareng Innalillahi wa inna ilayhi roji'un Bilang seperti itu Kola Innalillahi wa inna ilayhi roji'un Dengar temennya Habis baca Al-Quran Minta-minta langsung Temennya itu tadi Innalillahi wa inna ilayhi roji'un Temennya langsung ingetin Akan datang Suatu kaum Yang minta-minta Dengan cara Baca Al-Quran Akan ada Suatu kaum Yang nyari duit Dengan cara Baca Al-Quran Akan datang Sebuah kaum Yang ingin dipuji Dengan baca Al-Quran Yang ingin di-share videonya Dengan baca Al-Quran Yang ingin di-like rekamannya Dengan baca Al-Quran Faman sa'ala Maka siapa saja Yang minta imbalan Karena baca Al-Quran Fala tu'tuhu Jangan sekali-kali Engkau memberinya Makanya kalau ada orang minta-minta Bawa bayat Al-Quran Justru jangan dikasih Kalau minta-minta aja Udah selesai Begitu Kamu butuh uang Saya kasih Tapi gak usah Baca-baca Al-Quran Segala macam Haram Begitu Seperti itu Wahadal isnad Munqoti Sanad Hadith ini Munqoti Dijelaskan Akan tetapi Dijadikan hujah oleh Imam An-Nawi Fa'inna Fudail bin Amr Lam yasmak As-Suhabah Kenapa Karena Fudail bin Amr Tidak mendengar langsung Dari sahabat Jadi ada Ada nama Tabi'in Yang tidak disebutkan Dalam hadith ini Difahami berkaitan Dengan baca Al-Quran Jangan meminta Imbalan dari baca Al-Quran Ya Baik itu Dalam konteks Dalam sebuah acara Sengaja membaca Atau jadi imam Gak boleh Gak boleh minta imbalan Kecuali kalau DKM nya sudah Menganggarkan Imam gaji sekian Gak masalah Tapi untuk jangan menganggarkan Dimintasin sama DKM Sanad Jadi imam Boleh Satu sholat 200 ribu Berarti lima kali sholat Satu juta Sebulan 30 juta Wah Auto kaya langsung ini mah Subhanallah Siapa yang mau Nolak Kalau ada tawaran begitu Siapa yang mau nolak Tapi Antum gak boleh menawarkan Dalam konteks bacaan Jadi dalam konteks bacaan Gak boleh Ya Jadi yang tadi disebutkan Dalam konteks Membaca Atau Hafalan Atau dalam Persoalan pengijazahan Itu gak boleh semuanya Tidak boleh Kalau ganti cetak ijazah Ganti cetak buku Antum nulis buku Itu beda lagi Udah jualan buku Itu beda lagi Udah beda lagi Termasuk mengajar Nah disini Bagian selanjutnya Masalah Sampai jumpa Nah disini Namaskan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa